selamat menikmati kita tunggu sampai berapa ya mami ayamnya udah nyampe sebenernya laper nih aku baru keluar video kok aku happy banget bambu oke kita tunggu tuh gak ada ramein dikit karena kayaknya soalnya aku mau nyimpen showroom terakhir soalnya showroom aku ngelek-lek mulu jadi aku kayak kesel kan mungkin sinyalnya ya jadinya aku kesel gitu oh udah 7 ribu guys jadi kita cerita sekarang aja ya aku tunggu 10 ribu aja biar segenap ya mungkin 10 ribu lucu aja kali ya 10 ribu makanya kasih tau dong ke orang-orang kalo misalnya aku di showroom gitu bilangin guys bilangin aku mau menceritakan 3 hari kebahagiaan mutiara azhara umandana oke 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 setelahnya kalo misalnya mau makan aku mau makan mie ayam yang pake chili oil gila itu enak banget tapi aku bukan makan mie ayamnya sih aku tuh makan mie jamurnya gitu itu jamurnya juga enak jadi kayak asin terus ditambah chili oilnya yang asin jadi kayak oh no mu maseh so no mu oishii desu terus hari ini tuh aku dibilang cantik sama fans-fans yang dateng ke video ko aku makanya aku jadi kayak oke gue showroom nih bro di bilang cantik gitu jadi aku kayak oke aku showroom gitu hahaha tapi nanti har знаю학 lagi tapi nanti yah showroom ya cing-cing 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 Ce-cing Udah trus rs sub terus aku mau nanya makя apa kita sampe makannya akan jadi kayak lebih oh bahagia gitu aduh Wow isi iya mau yang paham ya gua komplopi udah jadi deh Oke, kita ngasih lagi sama ini Uuuuh, ayo bulan Terima kasih ya kakak Dari siapa ya? Ih, dari siapa weh? Gatau, gatau kak Ininya kok zurut-zurut gitu Maaf ya Ih, gak ada kak, maaf ya Ih, aku seneng deh Sekarang kayak, banyak banget yang nonton showroom Semua member Terima kasih banyak Oke, semuanya jadi Rame Oke, aku mau cerita sekarang Aku kayak, apa ya Ini kayak hal yang Hal kecil, tapi buat aku tuh bahagianya Itu upaya sekarang gitu loh Bahkan hari ini tuh pun aku merasa Aku kayak, sangat mendapatkan energi positif Dan energi yang membuat aku jadi kayak Kayak gini sekarang gitu loh Kayak Mana nih, mana nih Si, apa sih Indonesia? Siapa ya? Maaf ya kak Lalu, tuh kan, error kan Haa Tadi tuh error gitu, maaf ya Kayaknya emang gak begitu Gak boleh terlalu banyak Gerak gitu deh Gitu Oke, aku mau cerita Ini udah gak ngelag lagi kan ya Jangan ngelag doang Sebenernya kayak aku mau ceritanya Emang ngebu-gebu gitu Oke Wah, gitu Aman ya Aman ya cinta Iya Udah gak ngelag kan, seharusnya Masa aja komen ngelag Marah Jangan marah Kita gak lagi bahagia Udah ya Oke, jangan terlalu aktif Makanya oke, oke 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 Jadi aku mau cerita tentang kebahagiaan kecil aku Selama tiga hari ini Dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin hari ini ya Jadi kayak Aku tuh merasa Hal kecil ini aja tuh bikin aku sebahagia ini tuh Sampai sekarang Sampai detik ini gitu Jadi aku kayak butuh menge-share ini Kayak semua orang harus tau gitu Dan aku udah ceritanya ini ke semua Gak belum semua orang sih Sebenernya sih Ya gitu deh Jadi dimulai dari Sabtu pagi Sabtu pagi aku udah kayak bangun siang Terus kayak Oke, aku udah siap latihan untuk hari ini Kita latihan tuh jam sore gitu ya Tapi pada saat itu kan lagi macet parah ya Waktu hari Sabtu tuh Karena ada konser di GBK gitu Dan aku sedih banget Karena aku gak bisa ikut konser itu Padahal ada jodoh aku disitu Ada Jamin and City Dream Tapi aku gak bisa nonton itu Makanya aku agak sedih gitu Cuman Kesedihan aku Tidak nyampe situ aja Karena Pas mau berangkat Tiba-tiba mobil aku kayak suara Kayak gitu Tiba-tiba suaranya kayak gitu Alias tuh kayak hampir-hampir memogok gitu kan Terus aku kayak Waduh gak bisa nih Kayaknya mobilnya harus dibawa ke bengkel nih Kayak gitu kan Jadi akhirnya Aku Memberanikan diri Bilang ke mama aku kayak Mah, adek harus naik LRT Karena pada saat itu Kenapa aku gak Kenapa gak naik taksinya aja Kenapa gak naik ini aja Karena macet banget Itu aja aku latihan Jalan tuh Jalan tuh aku Kayak 2 jam sebelum 2 jam apa 1 jam ya 2 jam sebelum Jam latihan Karena aku tau pasti macet banget Dan emang kenyataannya tuh macet banget Jadi ini kayak Waktu yang pas Untuk aku Naik LRT Gitu Kenapa aku bisa se-excited ini sih Naik LRT Kenapa gitu Karena mama saya tuh Tidak boleh memperbolehkan aku Menaiki kendaraan umum Selain taksi Gitu Jadi aku merasa kayak Inilah momen yang pas Untuk aku Membuktikan kepada Mama aku ya guys Kalau aku tuh bisa naik Kendaraan umum gitu Kayak naik LRT Sendirian Tanda kutip Sendirian guys Nah Tapi Akhirnya kayak Mama aku kayaknya mungkin Berat hati gitu ya Kayak Yaudah deh Naik LRT aja Kamu Kayak gitu Udah nih Pas naik LRT Ini naik eskalator Dan mau nge-tap Kartunya Itu aku kayak Sebenernya udah deg-degan banget Cuman aku tuh kayak So cool aja gitu loh Karena aku Harus membuktikan Kayak ke mama aku Kalau misalnya Gue bisa kok ma Aku tuh bisa ma Kayak gitu Kayak tenang aja Enggak usah khawatir-khawatir Banget Gitu kan Kenapa sih Kayak gitu Jadi aku kayak Bener-bener kayak Iya tenang aja Tenang aja Oke oke Kayak gitu kan Aku naik Terus aku nanya Kayak Ini kalau misalnya Mau ke daerah Sudirman Yang mana ya Oh yang sini kak Oke Itu kayak Pas nanya aja Aku kayak agak kemetoran gitu Terus itu kan Naik eskalator lagi ya Eh betulnya ini Kalau aku ceritanya kecepetan gitu Karena ini saking Saking aku excitednya ya Jadi aku harus ceritanya cepat Gitu Nah pas naik eskalatornya itu tuh Kan mau ke tempat Relnya gitu ya Nah Itu tuh Aku udah kayak Kebetulan gitu Ini gue nyampe gak ya Aku nyampe gak ya Jangan-jangan Mama terlalu khawatir Karena aku Culik kayak gitu kan Padahal kan gak mungkin ya Cuman maksudnya kayak Aku deg-degan karena Kepikiran-kepikiran kayak gitu Padahal sebenernya enggak gitu kan Terus abis itu Udah nih nunggu Nah untungnya Aku nunggu tuh Waktunya pas banget Jadi aku gak begitu nunggu lama Cuman Ekspetasi aku tuh Ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi aku ya Dengan realitanya ya Karena Ternyata LRG tuh Pas weekend itu tuh Rame banget Ini dari siapa nih kak Dari siapa kak Aku gak tau kak Terima kasih ya Udah ngasih gift aku ini ya Tapi aku gak tau Ini gak ada Tulisannya Dari siapa sih guys Makasih ya kak I love you so much Listen please Oke Iya terus abis itu Abis itu Ternyata tuh Tidak sesuai dengan ekspetasi aku kan Aku kira aku akan Kebagian tempat duduk Kayak gitu Tapi ternyata Ketika weekend Emang LRG tuh Agak sedikit Bukan agak sedikit Tapi emang rame banget Gitu kan Jadi aku tuh Beber-beber kayak Nunggu Nunggu Di dalam keretanya Aku kayak gini Kayak gitu Tapi aku tuh Masih tetep Ada rasa yang Enggak Aku gak capek Aku tuh excited banget Bisa Bisa naik LRT Dan dibolehin sama mama Itu tuh kayak Suatu Kesenengan Dan kebahagiaan Aku tersendiri Walaupun sebenernya aku Kayak udah deg-degan Parah gitu kan Kayak ini gue nyampe Enggak ya Ini aku bisa nyampe Enggak ya Kayak gitu Aku tuh yang penting Nyampe Gitu kan Terus abis itu Apalagi aku bingung kan Ceritanya Nah terus pokoknya Intinya pas nyampe Ke stasiun yang aku tuju Itu Aku Terus Bentar guys Ceritanya gimana ya Pas nyampe Udah selesai Nih nyampe Kan turun tuh Turun tuh Turun apa namanya Turun Turun dari si Kok cakep sih Iya aku emang cakep Makanya aku showroom hari ini Kalau gak lagi cakep Aku gak akan showroom Apa Oke bentar Bentar ya guys Chili oil Aku udah dateng Aku sampe makan Aku lapar banget Iya 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 Aku cantik ya Makasih ya Terima kasih Nanti masya Allah Bye Aduh Mana mana Oh Tung escenang Ran Tung escenang Sebab Tung escenang Man Gimana Nanti masi Aku Tung escenang Tung escenang Ia Tung escenang Tung escenang Tung escenang Terima kasih. 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 Aku aduk dulu ya. Terima kasih. 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 kemudian aku berlanjut sampai selamanya gitu jadi aku cuma mau cerita itu doang ngerti gak? eh ngerti gak? jadi aku swap lagi ya cuman ceritanya udah selesai sih mungkin selesai ya kita makan aku selesai juga ya video ko eh selesai juga ya showroomnya cuman aku tau sih kayaknya kalo happy berlebihan juga tidak boleh ya cuman di cerita di tiga hari cerita ini juga ada sedihnya juga sih sebenernya cuman kayak kok usahlah kita inget-inget yang sedihnya jadi kita kayak aku ceritanya happy happy aja sedihnya karena wabila aku rusak udah gitu tapi sekarang gak bener sih jadi aku kasih enak banget guys aku suka banget hmm ini yang bikin aku juga bahagia ini yang bikin aku kasih kata aku lihat aku tidak aku ga tau aku aku gak tau aku mau aku aku gak tau aku aku gak tau aku 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 gak tau aku aku gak tau aku 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 itu bawahnya itu buang putih gitu, aduh enak banget nih enggak dah ngebel dateng fan meat twice gak? dateng gaya enak 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 satu sama sekudu sembilan enak 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 Jangan lancar ya ya, amin. Alhamdulillah. Sampai banget. Oke, guys. Erika, terima kasih ya, Kak, buat diskonya. Terima kasih lagi ya, Kak, buat diskonya. Eh, ini ada nih! Dari Kak Dito! Makasih ya, Kak Dito! Ini ada nih. Makasih ya, Kak Dito. Stay in the middle, like you a little. Iya, yang keliatan Kak Dito doang nih. Di sini adanya. Udah! Kita sudahi aja ya. Kita sudahi saja showroom hari ini. Kan nanti aku showroom lagi kok. Aku showroom lagi nanti ya. Aku pengen jamuran lagi, boleh nggak sih? Sudah! Sudah! Ya, lipstick aku mesti ditambahin untuk mengakhir showroom hari ini. Sampai cukup kasih sudah broken. Ooh. Sampai hidup kau kali apa ya. Mesti ikuti Sudah! ya semuanya terimakasih banyak untuk cerimu hari ini, terimakasih udah dengerin cerita kebahagiaan aku 3 hari ini maksud aku ceritainya adalah aku mau share cerita-cerita hal yang membuat aku seneng dan happy dan aku menyadari bahwa hal-hal kecil yang aku cuma naik LRT dan naik ojek aja aku bisa sebahagia dan menitihkan air mata apalagi kalau misalnya hal-hal yang besar gitu dan harus bersyukur apapun keadaannya dan apa yang terjadi keren banget enggak, enggak seru kalau aku terlalu seris oke, udah aku udah selesai makan abis ini aku mau hapus makeup bobo terus abis itu besok besok apa ini ya besok kita ketau oh iya, jangan lupa aku minggu ini 300 show tau nanti nonton ya iya oke jangan lupa juga aku video call tanggal 28 dan sabar oke dan semuanya semangat juga yang buat orang-orang yang udah lagi yang lagi yang lagi apa namanya eh eh